Helikopter yang digunakan setelah dikonfirmasi adalah helikopter dari Mabes Polri yang berangkat dari Banggai. Jenazah calon gubernur Maluku Utara, Beni Laos, diterbangkan dari Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, menuju Luhuk, Kabupaten Banggai menggunakan helikopter milik Kepolisian Daerah Polda, Solawesi Tengah pada Minggu 13 Oktober 2024, sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Timur. Selain jenazah Beni Laos, istrinya juga ikut di dalam penerbangan tersebut, yang dikawal dua Walpri atau ADC. Setibanya di Luhuk, rencananya jenazah Beni Laos langsung diterbangkan menuju Jakarta untuk dimakamkan. Beni Laos, yang juga calon gubernur Maluku Utara, merupakan korban insiden Speedboot Bella 72 yang terbakar pada Sabtu kemarin. Sebelumnya, Speedboot yang membawa calon gubernur Maluku Utara, Beni Laos, beserta rombongan meledak hingga terbakar. Speedboot tersebut dalam posisi sandar di pelabuhan untuk mengisi bahan bakar. Insiden tersebut terjadi di pelabuhan Bobong, Kecamatan Thaliabu Barat, Kabupaten Pulau Thaliabu, Maluku Utara pada Sabtu 12 Oktober 2024, sekitar pukul 14.05 waktu Indonesia Timur. Kejadian tersebut bermula saat rombongan sudah naik dan berada dalam Speedboot yang sedang melakukan pengisian bahan bakar di pelabuhan Bobong. Namun, Speedboot menimbulkan percikan di susul ledakan hingga membakar seluruh badan Speedboot. Rencananya, Beni Laos, beserta rombongan, akan melanjutkan perjalanan kampanye di Desa Kawalo, Kecamatan Thaliabu Barat, Maluku Utara. Speedboot yang akan membawa jenazah sementara menuju ke Desa Bobong. Syarikat di Desa Kawalo. Musik Kecamatan Thaliabu Barat, Maluku Utara.